Pemirsa Indonesia akan mengedepankan inovasi digital untuk mengatasi ketimpangan dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di kawasan Asia Pasifik. Hal ini diungkapkan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam sidang komisi ke-80 UNS Cup di Bangkok, Thailand. Sidang komisi ke-80 UNS Cup mengangkat tema Leveraging Digital Innovation for Sustainable Development in Asia and the Pacific. Pertemuan ini menjadi momentum kerjasama negara-negara di kawasan Asia Pasifik untuk mendorong pemanfaatan inovasi digital. Tujuannya untuk mempercepat implementasi agenda pembangunan berkelanjutan 2030. Tahun ini pemirsa Indonesia menginisiasi dan menjadi tuan rumah side event dengan tema percepatan aksi iklim berdasar laut yang akan diselenggarakan pada hari Rabu. Menlu Retno mengatakan Asia Pasifik saat ini memimpin dunia untuk transformasi digital dengan adanya percepatan transformasi hingga 10 tahun akibat pandemi COVID-19. Namun Asia Pasifik mengalami perlambatan untuk mencapai target hingga tahun 2062 akibat pandemi dan juga konflik di berbagai belahan dunia. Digital di kawasan Asia Pasifik saat ini sangat terpecah. Perbedaan kesiapan nasional dan regional serta kapasitas regulasi menciptakan halangan dalam mencapai inovasi digital regional. Untuk itu Asia Pasifik perlu mengembangkan roadmap pengembangan digital untuk memfasilitasi pertukaran teknologi dan kebijakan, menjaring potensi negara-negara, serta mengharmonisasikan inisiatif yang ada di kawasan saat ini seperti di ASEAN dan APEC. Kedua, mempromosikan inklusivitas digital untuk menjembatani digital divide. Saya menggarisbawahi adanya gender gap penggunaan internet di kawasan.